Intro Sindrom darah kental adalah serangkaian gejala yang muncul karena kekentalan darah berlebihan. Akibat darah terlalu kental, aliran darah ke seluruh tubuh menjadi tidak lancar. Pasokan oksigen ke sel-sel tubuh pun terhambat. Kadar kolesterol yang tinggi dan kebiasaan merokok, konon juga berpengaruh dalam pengentalan darah. Sayangnya, pengentalan darah baru bisa diketahui setelah pasien melakukan serangkaian pemeriksaan darah. Hal itulah yang membuat banyak orang tidak mengetahui kalau dirinya menderita sindrom darah kental. Pada sejumlah kecil penderitaan darah kental, faktor genetik menjadi penyebabnya. Keadaan tersebut meningkatkan risiko terjadinya trombosis atau hambatan di pembuluh darah pada usia muda. Selain itu, gejala terjadinya darah kental terkadang bervariasi, tergantung lokasi pengumpalan darah muncul di dalam tubuh. Darahnya yang banyak lemak. Kalau saya taunya itu ya, pemburu darahnya banyak lemaknya. Kejalannya pusing, habis itu pandangan agak kabur. Kejalannya cepat capek gitu ya, pusing, sering kesemutan gitu ya. Kejalannya paling pusing, terus telinganya berdengung. Kejalannya jantung atau struk juga bisa. Kenapa mbak ya, dia bisa berjantung karena apa ya, karena peredaran darah kan gak lancar gitu mbak ya. Jantung paling ya, struk jantung. Darah kental terjadi karena darah mengalami kekurangan trombosit. Sehingga zat dalam darah saling menempel satu sama lain dan darah menjadi kental. Kasus darah kental tidak hanya terjadi pada pria, tetapi juga wanita. Banyaknya wanita yang juga terjun ke dunia kerja diduga berhubungan dengan semakin banyaknya wanita yang terkena sindrom darah kental. Dalam tingkat yang serius, gumpalan atau pembekuan darah bisa membatasi kemampuan darah mengaliri organ-organ vital. Bila sudah demikian keadaannya, maka komplikasi lain yang lebih parah bisa terjadi. Seperti struk, serangan jantung, hingga kerusakan serius pada organ lainnya, seperti ginjal dan paru-paru. Lantas, bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari sindrom darah kental? Ikuti pembahasannya dalam Ayu Hidup Sehat berikut ini. Wow, tadi kalau kita ngomongin tentang penggumpalan darah, sebenarnya saya penasaran banget nih dokter, penggumpalan atau penggantalan ini sama nggak sih sebenarnya? Penggumpalan atau penggantalan darah? Oke, jadi ini memang banyak ya, kita kan sering banget nih, denger orang suka, eh aku tuh ada pengentalan darah nih, perlu pengencer darah nggak? Terus ada yang bilang, eh itu orang ini waktu itu ada penggumpalan darah loh, dikasih pengencer darah. Nah sebetulnya dua hal itu tuh adalah hal yang berbeda namun penyebabnya tuh sama. Jadi gini, awalnya biang keroknya itu adalah pengentalan darah, jadi orang itu bisa darahnya tuh lebih kental dibandingkan orang yang normal. Karena dia lebih kental, sehingga dia dapat menyebabkan penggumpalan darah. Gitu, tapi bukan berarti orang yang ada, ya kebanyakan ya orang yang ada penggumpalan darah, dia memang mempunyai darah yang konsistensinya lebih kental dibandingkan orang yang normal. Oke, ini kita punya mitos atau fakta nih dok, seperti biasa mengenai pengentalan darah sendiri. Nah ini yang pertama adalah pengentalan darah sendiri ini meningkatkan resiko penyakit jantung, fakta atau mitos? Oke, itu fakta ya, fakta banget nih. Fakta banget, kenapa tuh dok? Oke, jadi gini, jadi mekanisme terjadinya penyakit jantung, kita bicarakan di sini penyakit jantung itu penyakit jantung ke arah koroner. Koroner itu pembuluh darah yang ngasih makan di jantung ya, seperti yang dilihat. Nah terus di pembuluh darah itu ada penggumpalan darah. Nah itu yang seperti kita lihat di TV ini. Nah terus penggumpalan darah ini disebabkan pertama, karena darah itu lebih kental dibandingkan yang normal, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada tumpukan atau kita sebut atherosclerosis, yaitu pengendapan lemak di dalam dinding pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah ini lebih sempit dibandingkan orang normal. Atau kita sebut plak atau timbunan lemak di dalam pembuluh darah, yang kalau pecah itu bisa jadi serangan jantung. Serem ya dokter ya? Serem dong, nah terus udah gitu jadi dia memang salah satu faktor resiko yang dapat mempermudah terjadinya serangan jantung, kurang lebih seperti itu. Nah dokter ini juga ada fakta mitos juga nih dokter ya, ini buat orang-orang yang sering merokok nih, wah ini serem nih. Nah sebenarnya benar gak sih pengentalan darah ini tuh disebabkan nikotin yang, nikotin dalam darah, ini gimana nih dokter? Oke jadi ini sebetulnya mitos ya. Jadi memang orang merokok itu dapat menyebabkan serangan jantung, cuman nikotin ini sendiri efeknya dia bukan menambah darah itu semakin kental itu bukan. Jadi efek nikotin itu dia adalah merusak endotel atau lapisan dalam dinding pembuluh darah. Nah jadi dia merusak dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu jadi gampang ditempel, dimasukin sama kolesterol yang wira-wiri di dalam pembuluh darah, di dalam darah nih. Nah jadi dia justru nikotin ini merusak sih dinding pembuluh darah, bukannya dia bikin darah itu jadi kental. Tetap aja efeknya jelek, harus diingat ya efeknya gak bagus meskipun gak bikin kental, tapi dia tetap merusak dan dapat menyebabkan serangan jantung. Oh, sedoh ya semuanya kalau udah. Jadi ini gak ada hubungan ya dengan nikotin, dengan pengentalan darah ya dokter ya? Dengan pengentalan tidak, tapi dengan penyakit jantung pasti. Oke, ini pengentalan darah nih dok, ini katanya disebabkan oleh menumpuknya lemak darah. Fakta atau mitos dok? Oke, jadi gini, kalau, oh oke itu oke kita bisa bilang fakta ya, tapi untuk menumpuk jadi gini, kalau untuk kadar darah yang kental itu adalah banyaknya lemak yang beredar di dalam darah. Semakin lemaknya itu banyak, dia semakin kental, kurang lebih gitu. Jadi kadar LDL atau kolesterol jahat yang jelek ya, kolesterol jahat yang tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan darah itu semakin kental. Tapi kalau dibilang dia menyebabkan penumpukan, apa namanya, penggumpalan, ya itu beda lagi. Tadi itu kalau misalnya penggumpalan itu, dia, si lemak ini dia menempel di pembuluh darah yang dindingnya udah rusak, dia masuk ke dalam menyebabkan atherosclerosis atau penumpukan lemak di dalam dinding pembuluh darah. Yang ujung-ujungnya resikonya serangan jantung juga. Oke, jadi ini memang menyeramkan sekali ya dok ya? Betul, jadi memang kolesterol tinggi memang betul, dia fakta dia akan menyebabkan darah lebih kental. Nah dokter, ini juga ada yang beredar nih dokter, katanya dengan pengentalan darah ini menyebabkan hipertensi. Ini fakta atau mitos sih dokter? Menyebabkan hipertensi itu mitos. Jadi memang kalau misalnya kita punya darah lebih kental dibandingkan orang yang normal, dia gak akan bikin jadi hipertensi sih, enggak. Cuma sekali lagi, hipertensi itu adalah salah satu faktor resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Kenapa? Karena semakin tensi kita tinggi, semakin aliran darah itu tuh cepat dan pembuluh darah itu stiff atau kaku. Nah, pembuluh darah itu kaku nih. Nah, sehingga menyebabkan apabila darah kita kental, semakin dia merusak dinding pembuluh darah, kembali lagi mekanismenya ke perusakan dinding pembuluh darah oleh darah tinggi itu. Sehingga menyebabkan apabila darah kita kental, kolesterol yang ada di dalam darah itu gampang nempel di dinding pembuluh darah itu. Menyebabkan sekali lagi serangan jantung atau penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Mekanismenya sebetulnya itu-itu aja sih. Oke, ini untuk perempuan nih dok. Ini katanya pengentalan darah sendiri, masyarakat percaya bahwa banyak diderita oleh perempuan hamil. Ini fakta atau mitos? Oke, itu mitos. Oh, mitos ya. Kebalikannya. Kebalikannya. Jadi gini, kalau misalnya orang hamil, kadar air di dalam tubuh itu akan naik. Dia akan meningkat kurang lebih 1-2 liter yang bersirkulasi di dalam tubuh. Secara otomatis orang hamil darahnya akan lebih encer dibandingkan orang yang tidak hamil. Nah, kecuali si orang hamil ini punya penyakit kita sebutnya trombofilia atau memang dia mempunyai kadar kekentalan darah yang tinggi. Biasanya pada kehamilan pun dia akan tetap tinggi. Nah, untuk itu apabila orang hamil yang mempunyai kadar kekentalan darah yang tinggi itu harus hati-hati. Kenapa? Karena mudah terjadi bekuan darah yang tadi seperti kita jelaskan. Nah, bekuan darah ini kalau misalnya namanya lagi hamil ya banyak duduk, bengkak, segala macam. Nah, itu bisa terjadi bekuan darah di mana-mana kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya hamil harus tetap aktif nih ya dok ya? Harus tetap aktif, sudah pasti. Terus jangan lupa juga kalau misalnya ya sebaiknya sih boleh lah di cek untuk kadar kekentalan darah. Biasanya sih kita bisa melihat dari darah rutin untuk lihat apakah trombositnya terlalu tinggi. Yang menyebabkan itu kira-kira kita bisa berspekulasi nih darahnya agak lebih kental. Lalu kita juga ada pemeriksaan untuk kadar kekentalan darah sendiri. Nah, ini ngomong-ngomong soal hamil nih dong. Ini ada beberapa selebriti nih yang ternyata mempunyai, mengalami pengentalan darah pada saat lagi hamil. Coba kita lihat tayangannya berikut ini. Pemirsa, trombofilia atau lebih dikenal dengan pengentalan darah bisa menyerang siapa saja tak terkecuali ibu hamil. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengentalan darah. Seperti kekurangan trombosit, kurangnya berolahraga, ataupun riwayat keturunan. Nah, berikut ini adalah beberapa selebriti yang pernah mengalami pengentalan darah saat mengandung buah hatinya. Pertama, ada Ashanti. Istri dari Anang Hermansyah ini pernah mengalami pengentalan darah saat mengandung anak pertamanya. Pengentalan darah tersebut membuat nutrisi yang seharusnya masuk ke dalam janin terhambat. Sebelumnya, pelantun lagu Kesakitanku ini ternyata pernah mengalami keguguran hingga tiga kali karena pengentalan darah. Diduga, sang artis memang memiliki riwayat pengentalan darah akibat faktor genetik atau turunan. Selanjutnya, ada baby Margaretha. Selebriti yang memulai karirnya sebagai model ini juga mengalami pengentalan darah saat mengandung anak pertamanya. Pengentalan darah terjadi ketika usia kandungan Margaretha memasuki enam bulan. Untuk mengatasi pengentalan darah tersebut, ia diharuskan banyak meminum air putih. Dan yang terakhir ada April Yasmin. Istri Ustaz Solmet ini mengalami pengentalan darah di saat kehamilan anak keduanya. Proses kehamilannya yang dilakukan melalui proses bayi tabung ini mengharuskan April untuk menerima suntikan obat pengencer darah setiap hari agar nutrisi untuk sang buah hati tidak tersumbat. Ia juga mengaku bahwa pengentalan darah yang dialaminya adalah karena kurang berolahraga. Wah, ternyata banyak ya yang maksudnya pada saat hamil dia menderita pengentalan darah ini sebenarnya tuh bahaya nggak sih dokter? Bahaya untuk ibu atau bayinya? Atau bahkan untuk keduanya? Oke, pastinya kalau misalnya yang namanya nggak normal pasti ada bahayanya. Jadi kalau misalnya orang hamil nih, kita kan hamil kan kebanyakan orang males ya ngapa-ngapain. Suka duduk aja lah. Nah, apalagi kalau misalnya punya kekentalan darah yang tinggi. Kalau misalnya kita lagi duduk gini, biasanya kalau hamil tuh suka bengkak. Bener ya? Iya, betul. Nah, kenapa bengkak? Karena aliran darah balik yang dari kaki menuju ke jantung itu kan kehimpit sama kaki, sama korsi nih. Nah, kalau kekentalan darahnya tinggi, kadang-kadang suka terjadi bekuan darah atau tumpukan darah di Paha, di belakang. Di belakang paha, di pembuluh darah yang di dengkul atau di paha belakang. Itu paling sering terjadi. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya memang kadar kekentalan darahnya sangat tinggi, sebaiknya memang konsumsi obat pengencer darah. Cuman nggak boleh asal-asalan, tetap harus dikontrol, dikonsultasikan dengan dokter. Karena kan dosisnya juga nggak sembarangan obat pengencer darah. Apalagi kan kalau mau melahirkan kan, kalau mau melahirkan kan secara otomatis obat pengencer darah kita nggak bisa berikan dok. Nanti kan perdarahannya banyak sekali. Nah, itu harus dikonsultasikan kalau sudah ke trimester ketiga gitu. Paling penting itu. Ini menarik nih untuk soal pengentalan darah nih. Kita akan bahas lagi ya dok, lebih banyak lagi. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton! Nah, kita akan ngobrol lagi nih ya dengan dokter. Nah, tentang pengentalan darah ya dokter. Nah, kalau kita ngomongin pengentalan darah sebenarnya itu penyebabnya pengentalan darah sendiri itu apa sih? Apa karena kita kurang minum atau karena apa nih dokter? Oke, jadi pengentalan darah sendiri itu pertama betul ya yang dikatakan Mbak Dita ya. Jadi kita adalah kondisi dehidrasi atau kita kekurangan cairan. Nah, itu bisa bikin darah kita kentang. Itu bisa banget ya? Bisa banget. Makanya pernah nggak? Mungkin kapan check up ke rumah sakit, diambil darah. Kita ambil darah nih ya. Eh kok susah ya keluarnya terus, Dada Mbak minum dulu, minum dulu. Pernah nggak? Pernah, pernah, pernah. Pernah ya. Nah, itu memang kenapa? Karena kalau kondisi dehidrasi secara otomatis darah kita akan jadi lebih kental. Karena kan gini, mekanismenya kita minum ya, Itu kan akan diserap oleh usus ya, oleh usus dan dia akan masuk ke pembuluh darah. Nah, dia akan menjadi darah nih. Nah, jadi semakin kita banyak minum, darah kita akan semakin encer. Tapi ya minumnya juga sesuai porsi, jangan digelonggong. Jangan digelonggong ya dokter ya. Jangan minum 5 liter. Ini berhubungan nih dengan fakta atau mitos kita, Yang katanya kalau misalnya pengentalan darah ini, Ini dapat dicegah dengan konsumsi air putih. Berarti fakta ya dokter? Berarti ini fakta. Ini benar sekali. Kalau misalnya, makanya kan kita pernah sering dengar ya, Kalau misalnya minum, sebaiknya sehari minimal 2 liter. Atau 8 gelas sehari. Nah, itu memang bagus sekali ya. Paling bagus itu ya sekitar 2, tergantung berat badan sebetulnya. Nah, jadi kita untuk konsumsi air yang paling bagus sekitar 40 cc per kilogram berat badan. Misalnya beratnya 50 kilo, kurang lebih 40 kali 50, 2 ribu. Sekitar 2 liter sehari, kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu ya. Tapi, ada tapi-nya nih. Tapi? Khusus orang sakit jantung. Nah, ini kan pernah dengar ya. Ya, kayaknya nggak boleh banyak air ya dokter ya. Betul sekali. Karena orang kadang-kadang, apalagi kita sebutnya orang dengan pembengkakan jantung. Misalnya, pernah dengar orang, kenapa sakit jantung apa? Jantungnya bengkak nih. Jadi, suka sesek, suka bengkak kakinya, perutnya buncit. Nah, itu harus hati-hati. Nggak boleh banyak minum. Oh, itu malah kebalikannya ya dokter ya? Kebalikannya. Nah, jadi tetap aja untuk konsumsi air ya, sesimpel itu nih. Kadang-kadang, kalau misalnya memang punya faktor resiko atau penyakit lain, sebaiknya tetap harus kita bicarakan lah dengan dokternya. Oke dokter, kalau misalnya ngomongin air nih dokter, airnya itu masuk air putih aja atau air teh kah boleh? Atau yang sudah jus kah? Itu gimana nih? Atau campuran untuk khusus air putih aja? Oke, jadi memang total cairan per 24 jam itu termasuk dari semuanya. Oh, dari semuanya ya? Mau dari air sop kek, mau dari air teh, air jus, air yang ada di makanan sehari-sehari, itu udah termasuk di jumlah total cairan yang kita konsumsi. Cuman yang paling bagus ya tentu saja air putih ya. Kita bicarakan air putih ini yang minimal kalau bisa diminum 2 liter lah sehari. Paling kan kita makan sup berapa banyak sih? Paling kan sedikit kan? Ya minum jus sehari, ya paling segelas kan? Jadi kan paling bagus lah, yang paling bagus yang dia kita bilang konsistensinya paling dapat menyebabkan kita kondisi tidak dehidrasi dan darah itu tidak terlalu pentam. Oke, nah ini ada fakta mitos nih dokter ya, katanya yang selanjutnya. Tapi tadi kita udah bahas di awal, di awal banget sebenarnya. Nah tapi pengen lebih detail lagi, kalau kita ini tentang pengentalan darah ini itu meningkatkan resiko penggumpalan darah nih pada pembuluh darah. Berarti ini fakta atau mitos? Betul ya? Ini fakta sekali. Fakta ya? Oke. Jadi kalau misalnya penggumpalan darah pada pembuluh darah itu kita, yang tadi saya udah jelaskan ya, itu adalah penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Yang dapat disebabkan pertama karena dinding pembuluh darahnya rusak, which is disebabkan nama nikotin, sama hipertensi, sama diabetes gitu ya. Dan menyebabkan kolesterol atau si darah yang kental ini, terutama kolesterol yang jelek atau LDL atau VLDL itu dapat menempel masuk ke dalam endotel atau dinding pembuluh darah. Menyebabkan, ada bisul deh kurang lebih itu di pembuluh darah. Jadi kayak timbunan gitu. Jadi kayak timbunan lemak di pembuluh darah yang sewaktu-waktu kalau dia pecah, dia dapat menyebabkan serangan jantung. Satu lagi nih, penggumpalan darah yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya dia timbulnya di pembuluh darah lain. Kayak misalnya tadi di kaki gitu ya, kalau misalnya kondisi kekentalan darah, kadang nih misalnya, kok kaki saya suka bengkak tapi sebelah. Nah, jadi kan kadang ada yang bengkak, dua-duanya ada yang sebelah. Nah, itu kalau yang cuma sebelah, kadang-kadang kita boleh curiga ke arah adanya penggumpalan darah di pembuluh darah kaki yang bengkak. Nah, kenapa? Karena kadang misalnya gini, kita duduk sukanya begini ya, kaki yang bawah secara otomatis akan lebih ditimpa. Nah, dia akan lebih mudah terjadi gumpalan darah di kaki yang sebelah yang suka kita timpa nih, kurang lebih gitu. Kenapa? Karena dia aliran darah di situ tuh dia nggak lost gitu. Dia terhimpit, pembuluh darah menjadi lebih kecil, apalagi kalau darahnya kental udah kelar beres. Jadi jangan lupa diperiksa yang udah bengkak-bengkak ya, periksain semua ya. Oke, nah dok ini ada informasi nih untuk masyarakat nih dok. Ini katanya ada lima mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Coba kita lihat. Pemirsa, ternyata bukan hanya vitamin saja yang penting bagi tubuh kita. Mineral juga merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh. Mineral berperan penting dalam proses pembentukan energi dan metabolisme tubuh. Nah, pemirsa, berikut ini adalah beberapa mineral yang penting bagi tubuh hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Di urutan kelima ada zat besi. Mineral ini berguna untuk mengantarkan oksigen ke dalam darah serta memperkuat imunitas tubuh. Nah, pemirsa, jika Anda kekurangan zat besi dalam tubuh, Anda akan mengalami anemia, lemah, dan lesu. Namun, Anda jangan khawatir. Mineral ini dapat dengan mudah ditemukan dari bahan makanan seperti sayuran hijau, kerang, hingga kacang-kacangan. Selanjutnya, di urutan keempat ada zinc. Mineral ini berguna untuk menjaga sistem imun, reproduksi, dan pencernaan. Zinc juga memiliki peran penting bagi tubuh untuk mengatur kekebalan tubuh dan kesuburan, terutama bagi wanita hamil. Bahan makanan yang kaya akan zinc contohnya daging sapi, kambing, kerang, dan keju. Nah, jika Anda kekurangan zinc, maka Anda akan mudah mengalami kelelahan, masalah penglihatan, kerontokan rambut, bahkan kemandulan pada pria. Di urutan ketiga, ada fosfor. Makro mineral ini sangat penting bagi tubuh. Fosfor berkontribusi untuk kesehatan gigi dan tulang. Selain itu, mineral ini juga bekerja sama dengan vitamin B kompleks untuk mengubah makanan yang telah dikonsumsi menjadi energi yang Anda butuhkan untuk beraktivitas. Fosfor bisa Anda temukan di bahan makanan seperti daging ayam, ikan, kentang, dan bawang putih. Berada di urutan kedua adalah selenium. Selenium adalah salah satu zat gizi yang penting bagi manusia dan tubuh tak bisa memproduksinya sendiri. Selenium juga merupakan salah satu mineral penting yang mengandung zat-zat antioksidan, sehingga memiliki andil dalam menghambat radikal bebas yang bisa merusak sel-sel dan DNA. Bahkan, selenium juga mampu menunda efek penuaan. Selenium bisa ditemukan di bahan makanan seperti daging ikan, sapi, jamur, telur, dan kedelai. Jika tubuh Anda kekurangan selenium, maka Anda akan mudah mengalami penyakit kardiovaskular seperti jantung, kanker, hingga serangan stroke. Di puncak daftar mineral yang berguna bagi tubuh ada kalsium. Nah, pemirsa, pasti Anda sudah tidak asing lagi kan dengan jenis mineral satu ini. Kalsium adalah mineral yang amat penting bagi manusia. Fungsi kalsium antara lain menjaga metabolisme tubuh, fungsi saraf, kerja jantung, dan pergerakan otot. Tapi, salah satu fungsi kalsium yang paling populer tentunya adalah menjaga kesehatan tulang. Pada umur 20 tahun, tubuh kita akan mulai mengalami kekurangan kalsium sebanyak 1% per tahun. Presentasenya akan terus bertambah seiring bertambahnya umur. Maka dari itu, mulailah rajin makan makanan yang mengandung tinggi kalsium, seperti kecang-kecangan, ikan sarden, jeruk, dan sayuran hijau, agar pasokan kalsium tubuh tetap terjaga. Ini balik lagi nih dok, soal pengentalan darah tadi nih dok. Tadi kan sudah sempat kita bahas soal air putih kan dok ya. Itu mungkin ada masyarakat pengen tahu juga nih dok, yang lain, faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan ke pengentalan darah sendiri, apa mungkin karena makanannya, atau mungkin karena pola hidup, olahraga, seperti apa dok. Oke, ini bagus banget nih pertanyaannya nih. Yang paling nomor satu itu adalah makanan, itu sudah pasti ya. Kenapa tadi kadar kolesterol yang tinggi, itu dapat menyebabkan darah itu lebih kental. Itu sudah nomor satu nih. Jadi yang suka makan minyak-minyak, yang makan lemak-lemak, makan sop kaki tiap hari, sudah mulai sadar ya. Sop kaki dok, itu enak loh. Ya cuman udah mulai sadar usia, sadar ya semua. Jadi memang makanan itu udah paling nomor satu, yang mengandung banyak minyak, kolesterol, itu coba dihindari. Yang kedua itu adalah lifestyle ya. Memang betul, semakin orang itu jarang bergerak, dia semakin dia males, gak pernah olahraga, semakin aliran darah itu tidak baik di tubuh. Kenapa? Karena kita harus memicu, kita harus olahraga. Baik untuk tubuh, baik untuk jantung. Kita selalu sarankan ke semua orang, itu kita lakukan kardio eksersis. Maksudnya apa sih, olahraga yang dapat memicu jantung untuk bekerja lebih cepat. Intinya kardio eksersis itu kayak gitu. Misalnya, boleh dok, tapi saya udah olahraga, setiap hari yoga, pilates, itu bagus. Itu betul-betul bagus. Tapi tetap, setelah yoga, setelah pilates, cobalah lari, atau sepeda, atau berenang. Jadi harus kombinasi. Harus kombinasi, ya. Lari doang, gak pakai yoga. Yoga ini kan kita kan lebih ke arah kelenturan tubuh, keseimbangan. Itu tentu saja itu sangat bagus sekali. Kalau mau paling bagus banget, itu adalah kardio dicampur dengan balancing, atau ya, dan apa namanya, fleksibilitas tubuh. Itu paling bagus sekali. Jangan lupa, untuk kardio eksersis minimal 30 menit, 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Ingat ya, bukan berarti sekali seminggu kardio 3 day doang, terus habis itu bahagia. Enggak, ya. Kardio 3 day ditambah minimal 2 kali lagi. Week days harus disempetin. Mau bilang gak sempet, semua orang gak sempet. Iya. Disempet-sempetin. Kardio sempet ini dokter ya? 30 menit minimal ya. Minimal kardio eksersisnya belum termasuk pemanasan, pendinginan, dan fleksibilitas. Wah, lumayan juga dong. Lumayan. Kan kita kan ayo hidup sehat, kita ajak semua untuk hidup sehat. Oke dok, terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat semua. Kita sudah hampir 60 menit nih menemani Anda, dan sudah waktunya kami pamit undur diri, jangan lupa saksikan terus, Ayo Hidup Sehat, setiap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang, live di TV One. Dan bagi yang belum menyaksikan, gimana nih? Iya, kalau untuk bagi yang belum menyaksikan, bisa langsung lihat di viva.co.id. Dan sekian sudah waktunya saya ditapak rana, saya Dr. Syelah Salasabila, Indonesia, Ayo Hidup Sehat. Terima kasih. Terima kasih.